Ya informasi selanjutnya pasien demam berdarah meningkat rumah sakit umum kota Tangerang hingga kemarin terpaksa merawat pasien di selasar gedung karena over kapasitas. Nah kejadian serupa ini terjadi di Jombang, jadi akibat jumlah pasien meningkat 5 kali lipat dari bulan Desember tahun lalu, penderita DPD ini harus rela dirawat di lorong rumah sakit. Betul, wabah demam berdarah juga menyerang 1159 warga provinsi Lampung pada bulan Januari ini, mirisnya pasien rata-rata masih berusia balita. Dalam sepkan terakhir, rumah sakit umum kota Tangerang Selatan telah menampung sebanyak 63 pasien demam berdarah. 41 pasien sudah kembali pulang karena kondisinya sudah membaik. Dari total 22 pasien yang kini masih dirawat di rumah sakit umum kota Tangerang Selatan, 4 diantaranya terpaksa dirawat di selasar gedung karena terjadi over kapasitas. Cuman, lehen lantai ini khususnya ada di selasar karena jumlah kamar untuk anak-anak ini memang agak kurang saat ini. RSU Kota Tangerang Selatan akan terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan seluruh puskesmasa Tangerang Selatan untuk mengoptimalkan pelayanan rawat inap dan pencegahan terhadap virus demam berdarah.